Sudah masuk musim hujan, waktu yang tepat untuk bercocok tanam bagi pecinta tanaman Disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah Insya Allah lengkap, kita bantu kirim-kirim sampai tempat tujuan Informasi pemesanan, informasi bibit dan pemesanan silahkan Oke baik, masih bersama ITP Informasi Tanaman dan Pertanakan Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya perawatan atau pemupukan di awal penanaman ya Jadi seperti yang kita lihat, ini adalah polypec ukuran 60 Jadi sebelumnya itu ukuran kecil ya, bisa lihat di deskripsi linknya videonya atau di pojok atas Ada rekomendasi video, silahkan di klik, ditonton, kemudian kembali lagi ke video ini Supaya apa, supaya biar lebih paham lagi Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya Supo tertanaman dan peternakam Ingat, simak video ini sampai habis Biar gak simpang siur informasinya Oke teman-teman, jadi di awal-awal penanaman kita pupuk Jadi setelah kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu setelah penanaman Pemindahan di polypec kecil, kita pindah ke polypec ukuran 60 Tujuannya, ini dengan harapan saya ini mau, apa, ini kita besarkan dan buahkan, dibuahkan di ukuran pot ukuran 60 Ini untuk kebutuhan, apa, teman-teman yang barangkali ada minat bibit yang sudah dewasa Atau bibit yang sudah membawa bunga full atau bibit yang sudah berbuah banyak Ini untuk bahan tabu lampot Oke Ini dengan jarak kurang lebih 1 m atau 120 cm ya Satu dengan yang lain Oke Jadi kita pupuk dengan pupuk NPK Ponska Ukurannya adalah setengah sendok ya Setengah sendok Jadi sebelum kita pupuk, ya kita ini Jadi kita pupuk dengan sistem di timun ya Ini kita Bikin Arit melingkar Nah Jadi dikira-kira ini baru pindah Nah di baru awal penanaman Jadi akar belum sampai ke Belum sampai menyebar ya Jadi saya kira-kira akar sampai di sini Akar terluar ya Kita pupuk gali di akar terluar Di sini ya Jangan dipangkal Oke di sini Kalau sudah akar menyebar Pemupukan kita gali di Apa namanya Di paling luar Di pinggir sekitaran Oke Ini pupuk NPK Ponska Bisa pakai emut tiara Bisa pakai NPK Pak Atani Terserah ya Jadi pokoknya NPK seimbang Oke Dan perlu diketahui ya Sebelum kita pupuk Sebelum kita pupuk Kita harus pruning ya Kita harus pruning Atau pemangkasan cabang Atau tunas air Atau cabang yang tidak diperluka Nah seperti ini Kita lihat tanaman ukuran 1 meter Ini sudah melewati proses Apa pemotongan atau ini Alami Tapi ini ada masih Masih ada batang yang kurang baik ya Seperti ini Batang yang terlalu kecil Nah sedangkan di samping ini kan sudah Batang tua Berarti ini Ini tunas susuan Tunas air Kita potong ya Kita potong Disini sudah baik Nah gini daun-daun yang menempel di batang tua Ini juga kita potong ya Biar pembesaran batang itu lebih cepat Jadi hasil pemupukan ini Kita harapkan langsung ke batang-batang produksi Seperti ini Batang tunas air Seperti ini ya Tunas susulan Kita potong Biar enggak Menghambat pertumbuhan Biar pertumbuhannya cepat Dan batang produksinya cepat besar Dan agar cepat berbuah Oke seperti ini ya Jadi setiap nanti ada akan melakukan pemupukan kita pruning atau setelah pemupukan langsung kita pruning Atau pemangkasan Supaya nutrisinya diserap oleh batang-batang yang kita harapkan Jadi batang-batang atau tunas air kita buang Nanti jika ada tumbuh tunas air disini Tumbuh tunas susulan disini Kita potong saja Kita sisakan batang yang baik atau batang produksi Oke masih kurang jelas silahkan lihat Silahkan komen di bawah ya Sekarang kali ada teman-teman yang ingin memesan bibitnya Kami siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia ya Se-Indonesia disini insya Allah lengkap Oke kita lakukan pemupukan sekarang ya Oke untuk tagarannya setengah sendok ya seperti ini Kemudian kita Begini kita aplikasikan Melingkar merata Nah setelah ini kita timbun Cara seperti ini lebih Hasilnya lebih maksimal ya Karena kalau ditabur Nanti waktu disiram Malah mencar kemana-mana Nah biar Jadi tidak ada keseimbangan Kalau disini kan Nah insya Allah bisa lebih maksimal Dan gak menguap ya Jadi lebih cepat terurai dan lebih cepat diserap oleh tanaman Oke seperti ini Ya baik Oke kita berbagi manfaat Oke baik terima kasih Bersambung Bersambung